Lebih fatalnya, lebih fatalnya, ini tatapan penting untuk Bapak Bapak Bupati Atulis dan Raja dan Wakil Bupati Atulis dan Raja dan Wakil Bupati Atulis dan Raja. Kenapa? Karena terkonfirmasi sesuai investigasi dari teman-teman Pak Bapak bahwasannya. Hari ini kita berada pada revolusi industri Raja dan Wakil Bupati Atulis, tetapi ada lokasi atau wilayah yang kemudian dinobatkan sebagai destinasi wisata, yaitu Pulau Bako. Itu perlu para listrik, sepaketkan kau. Ini kemudian menjadi tata tanpa buruk. Ini kemudian menjadi tata tanpa buruk. Pemerintah Dewan Anda mempentingkan polis industri Raja dan Wakil Bupati Atulis 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 dan Wakil Bupati Atulis. Bukati Atulis dan Wakil Bupati 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 Atul Semua ini akan berpantung dalam bawa-bawa, tetapi setidaknya dengarkanlah patung kami, dengarkanlah patung kami, supaya kita bisa bergantung tangan dalam menata pelurus timur yang lebih baik kita banyak. Bagaikan kawan. Saya kembalikan ke koran. Baik, terima kasih kepada saudara saya yang telah menyangkalkan aspirasi yang mungkin ada, masih ada dari teman-teman lain yang mau menyampaikan aspirasinya, saya silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat jiswa! Hidup mas jiswa! Hidup pemuda! Baik, terima kasih atas waktu yang sempat dan memberikan bahasannya hari ini. Kami dengan tujuan mulia, turun ke jalan, menyuarakan segala persoalan yang terjadi di Flores Timur, dan di Adonan Tengah. Terlebih dahulu, kami ucapkan, lupa terima kasih banyak atas diukasi dan pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur untuk masa prioritas sebelumnya. Dan, kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Penjabat Sementara, Bapak Doris Ri, di tengah segala persoalan yang belum tersaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada prioritas sebelumnya. Yang pertama, berkaitan dengan segala persoalan infrastruktur di Adonan Tengah, bahwa di 2 Februari atau bulan 2 Februari, beliau Wakil Bupati Pertah menjanjikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, beliau akan ekonomi secara berkepanjangan. Tetapi sampai dengan saat ini, tidak sedikitpun tersentuh oleh kebijakan-kebijakan dari tangan bakil Bupati dan Bupati Flores Timur di masa PUD sebelumnya. Maka dari itu, kami hari ini dengan tujuan mulia menuntut untuk segala, segera di Penjabat Sementara untuk segera melalisasikan soal infrastruktur di Adonan Tengah, khususnya di Adonan Tengah, juga menuntaskan segera realisasi pasca Badai Soroja sesuai janji Bupati, laki Bupati pada PUD sebelumnya. Juga kami dengan tegas untuk kemudian menuntut agar pemulihan pasca bencana Badai Soroja di wilayah Adonan Tengah segera dituntaskan. Hidup pasiswa, hidup pemuda, baik. Tentu ada begitu persoalan, masih banyak persoalan yang terjadi di Flores Timur. Misalnya, selamatkan orang muda program, sampai dengan saat ini, masih mangkat. Dan asas pemanfaatan yang kami terima sejauh ini berdampak kepada masyarakat. Semangat, kawan-kawan. Begitu pun segala persoalan selama air bersih yang terjadi di Lebolan dan wilayah Adonan Tengah. Di dalam prosesnya, itu masih banyak proyek yang belum kami nikmati hasilnya. Dan diduga penggunaan anggaran itu dalam tanda kutip korupsi. Maka, hari ini, dengan tegas, kami ke jalan untuk memberikan peringatan kepada penjabat sementara untuk segera merealisasikan tutupan-tutupan kami untuk masa periode jabatan 2 tahun ke depannya. Akhir kata, akhir kata, ini tanda selamat datang kami kepada penjabat sementara dan sampai jumpa lagi ketika persoalan-persoalan yang akan datang di Flores Timur, kita akan ketemu semangat, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Saya akan kembalikan ke korak. Terima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang untuk kawan-kawan media, abang-abang, bapak-bapak media. Aksi ini adalah aksi dari Anggitan Muda Mekupang terkait dengan poin tuntutan. Di sini ada 12 poin tuntutan. yang pertama, listrik dan jalan di Dusun Ara, Desa Sago, itu belum ada. Yang kedua, listrik dan jaringan di Dusun Meko, Desa Pledo, itu belum ada. Yang ketiga, infrastruktur terhadap jalan Liti Bayi Merang yang dijanjikan oleh Wakil Bupati, namun sampai saat ini belum terlaksana. Yang keempat, infrastruktur jalan Waikiawa Kewewit juga masih buruk. Yang kelima, infrastruktur jalan Desa Dua sampai Desa Libu juga sangat buruk. Yang keenam, jaringan di Desa Tapo Bali sangat buruk. Yang ketujuh, air bersih di Desa Sandosi, Paobageh dan Tobitika Kecamatan Mitihama juga sangat buruk. Yang kedelapan, airbor di daerah Watohurit, Kecamatan Mitihama sangat buruk. Airbor yang sudah dibangun tapi dalam proses perawatannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang kesembilan, infrastruktur jalan yang buruk di Kecamatan Adunara Barat, di Jalan Terangswaiwada, Watobaya, Jalan Terangswaiwada, Ilepati, dan Jalan Terangswaiwada, Nimun dan Ibao. Yang kesepuluh, selamatkan anak muda, yaitu asrama Flores Timur tidak ada di Kupang. Sedangkan kita tahu bahwa ada asrama seperti PMD Alor, PMD Sumba, Manggarai, dan lain sebagainya. Mika pengangguran yang tinggi, pertahanan manusia yang kapan hari terjadi di Desa Lambunga, kemudian harus menciptakan lapangan pekerjaan. Permasalahan yang kesebelas, permasalahan adversi di Kecamatan Ileponek. Yang kedua belas, kerusakan dan infrastruktur akibat Seroja di Kecamatan Adunara Tengah belum teraksana, yaitu pemulihan pascar bencana Seroja tidak terjadi, tidak terrealisasi. Baik, kawan-kawan media. Dari semua tuntutan yang dibacakan tadi, apakah di mata Amah Kupang, resim Anton Agia ini bisa dipilang gagal? Tentu saja, resim dari pemimpin sebelumnya, Anton G.G. Hajon dengan Agustinus Payangbole ini gagal. Gagal dalam cara pandang kami sebagai mahasiswa, sebagai aktivis. Tentu saja gagal, maka kami datang untuk ketemu Bapak Dori Sedih. Untuk mengingatkan bahwa pemimpin sebelumnya gagal, maka pemimpin kedua jangan gagal. Pemimpin kedua kalau jatuh, bila lupanya sama, maka tidak. Artinya bahwa sangat buruk dalam proses pembangunan di Kecamatan Timur, khususnya Adunara. Apa harapan Amah Kupang terhadap Doli Serih sebagai penjabat Bupati Pelotim? Tentu saja harapan kami adalah apa yang kami tuntut ini bisa diakomodir oleh pemerintah dan bisa dilaksanakan dalam proses pemimpinannya dua tahun di Pelotimul. Ada rencana aksi lanjut di Pelotimul nanti? Dalam kegiatan Angkatan Muda Adunara ini, ada KKPR, Kemang Kerja Bank di Lawat Tanah. Tentu saja kami aksi di Kupang ini menjadi gertakan awal. Tentu saja kami akan pulang kampung dan melakukan aksi susulat dan sebagai bukti mengingatkan kembali. Ketika semua tuntutan ini tidak terlaksana, akan kami lakukan lagi. Kalau tidak terlaksana, kami bersyukur pemimpin baru bisa mengakomodir pesan-pesan kami. Namun tidak, kami akan melaksanakan aksi susulat. Terima kasih.